Di informasi lainnya, diduga terima gratifikasi dari proyek pembuatan dan pekelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi desa. Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa di Dinas PMD Musi Banyu Asin, HF, ditetapkan sebagai tersangka. Setelah diperiksa secara intensif sebagai saksi, HF, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Banyu Asin, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, proyek pembuatan dan pekelolaan jaringan atau instalasi komunikasi dan informasi desa Kabupaten Muba tahun 2019-2023. Pendetapan HF sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang ditemukan penyidik. Menurut asisten pidana khusus Kejati Sumsel, tersangka diduga menerima aliran dana dari hasil kegiatan langganan internet desa yang diberikan pengembang. Sebelumnya, MA selaku Direktur PT. Info Media Solusi Net sebagai pengembang telah ditetapkan tersangka oleh tim penyidik Kejati Sumsel. Kerugian negara akibat ulah para tersangka sebesar 27 miliar rupiah. Diperoleh alat bukti dan barang bukti sehingga ditemukan bukti permulaan pada hari ini kembali dilakukan penetapan. Dan satu orang sebagai tersangka yaitu inisial HF selaku Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kabupaten Bursi Banyu Asil. Selanjutnya tersangka HF langsung ditahan di Rutan Pak Jopalembang selama 20 hari. Dari Palembang, Guntur Yansyah, AIN News melaporkan. Terima kasih.